Jangan lupa subscribe channel AM Volleyball dan nyalakan notifikasinya Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel AM Volleyball Di pertandingan pertama yaitu antara Samator dan Garuda Di sini Samator terlihat belum tune in dan terlihat tidak berenergi Sebaliknya Jakarta Garuda terlihat sangat kompak dan bersemangat Mungkin karena mereka tampil tanpa beban Sehingga permainannya bisa maksimal Samator masih bingung dengan starting 6 pemainnya Karena di sini ternyata pemain asingnya Yang berposisi BK Outset Ternyata kurang perform Permainannya masih berantakan Terutama masalah risiko Kemudian digantikan oleh Bayu Bayu juga permainannya masih belum konsisten juga Kemudian pemain yang asing yang satunya Masih menjadi cadangan dan belum dimainkan Kemudian Garuda sempat unggul di 2 set awal Tapi lagi-lagi The one and only Rivan Nurmukli Menjadi motor Samator Untuk membuat Samator menjadi comeback Epic comeback di pertandingan ini Sehingga skor berakhir tipis 3-2 untuk Samator Pada pertandingan kedua Di sini Jakarta BNI 4-6 melawan Sadang Lamongan Di sini Sadang Lamongan Nampak belum klik dengan pemain asingnya Kedua pemain asing ini berposisi BK Outset Berapa kali menyulitkan pemain asing Untuk memaksimalkan rumpan yang dikirim oleh Haji Sehingga speknya kurang maksimal Begitu saja dengan kondisi BNI Kondisi pemainnya nampak tidak 100% fit Sehingga pertandingan ini pun berakhir sangat tipis Skor akhir 3-2 untuk BNI Nampak juga ada cram yang dialami oleh Gio dan Doni Ini juga kalau pertandingan ini pertandingannya sangat tinggi Dan juga kondisi pemainnya kurang fit Lanjut di pertandingan ketiga Di sini Pak Lembangbang Sumsel melawan Garuda Garuda yang sebelumnya sempat menyulitkan Samator Tapi di pertandingan kali ini Garuda nampak kehabisan energi di set-set terakhir Karena kemarin melakoni laga 5 set melawan Samator Kemudian di sini yang perlu dicatat Servis Pak Lembangbang Sumsel Sudah bagus-bagus Sehingga menyulitkan Garuda Dalam melakukan resip Banyak juga yang melenceng Di sini pemain asing Pak Lembangbang Sumsel Babel Sangat banyak menimbang poin Lewat spek maupun dari servis Nampak sekali pemain asing Pak Lembangbang Sumsel sangat dimanfaatkan sekali Untuk kekuatan tim Berbeda dengan Samator Yang pemain asingnya kurang begitu maksimal Juga lamungan juga kurang maksimal Ini Pak Lembang berhasil mengarahkan Garuda Dengan skor 3-1 Lanjut ke pertandingan yang keempat Di sini BNI 46 melawan Jakarta Pertamina Energi Di sini yang perlu dicatat Servis pemain JPE Sangatlah bagi bagus Hampir semuanya menyerang Sehingga BNI tampak kesulitan untuk membangun serangan Di sini BNI juga tampak kelelahan Karena juga melakoni laga 5 set melawan lamungan Di set kelima Sempat kehilangan fokus Dan itu sangat fatal Lalu di set kelima Hanya 15 angka Dan kehilangan fokus Dan akhirnya BNI harus takluk Dari JPE Dengan skor 3-2 Jadi ini JPE Pemain asingnya pun sangat bagus-begus Sehingga Bisa maksimal Pemainnya bisa menghadapi juga Berbeda dengan lamungan Yang mempunyai asingnya Belum usah melakukan tim Kemudian pertandingan terakhir Di sini Samator melawan lamungan Lagi-lagi pemain lamungan Belum padu dengan pemain lain Belum kompak dan nampak angkuh sekali Ini pemain outset yang servis Semua perisinya juga kurang bagus Kemudian sempat diganti pemain lokal Di set ketiga dan malah menang Kita ganti dua pemain lokal Ini menunjukkan kualitas Polinasinya belum terlalu bagus Tapi di sini Kalau dibandingkan Samator Yang merebutkan tim lama Yang sudah kompak mainnya Ini nampak belum bisa Membangi kekembangan dari Samator Dan skor akhir 31 Menurut kemenangan Samator Memutup seri pertama Di Pekanbaru Dan berikut Klasemen Akhir Di Seri yang pertama Di putaran yang pertama Proliga 2020 Seri Pekanbaru Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.